Laksamana Yudo Margono jadi kandidat kuat menggantikan Jenderal Antika Perkasa sebagai Panglima TNI. Laksamana Yudo merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1988. Sebagai korups pelaut, Yudo Margono mengawali karir di kapal perang. Berawal dari asisten perwira divisi atau ASPADIF, senjata artileri rudal di KRI, YNS 332, karir Laksamana Yudo terus meroket. Pernah menjabat KADEP OPS di KRI Fatahilah, Laksamana Yudo juga dipercaya hingga menjabat Komando KRI Ahmadiyani 351. Kesuksesannya jadi komandan kapal perang, Yudo akhirnya dipercaya jadi Danlanal Tual di tahun 2004 hingga 2008. Kemudian pindah jadi Danlanal Sorong di tahun 2008. Di tahun 2018, Yudo Margono berpangkat Laksamana Muda saat menjabat Pangko Armada I. Sebagai Pangko Armada, ia terlibat dalam beberapa misi seperti pencarian badan pesawat Lion Air JT610 yang jatuh di berairan Laut Jawa tahun 2019. Dan saat Yudo Margono menjabat sebagai Pangko GAP Yulhan I, publik semakin mengenal sosoknya kalau ia memimpin proses rehabilitasi WNI dari Wuhan saat pandemi COVID-19. Hingga ia dipercaya memimpin RS Darurat COVID-19 yang juga mengantarkan namanya jadi pilihan presiden untuk menjadi kepala staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Siwi Sukma Aji. Jika tak ada aral melintang, karir Laksamana Yudo Margono akan kembali melejit dengan mengamban amanah baru menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia. Tim Liputan Kompas TV Membahas soal penggantian Panglima TNI, jelang pensiunnya Jenderal Andika Perkasa. Kami sudah bersama dengan Koni Rahakundini, pengamat militer dan pertahanan. Selamat petang, Bu Koni. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas TV. Selamat petang, terima kasih. Ya, Bu Koni ini surprise dikabarkan sesaat lagi akan tiba atau sekitar pukul 7 malam nanti. Anda melihat sudah mengerucutkah nama calon Panglima TNI? Saya melihat sudah sangat mengerucut dan saya percaya betul bahwa Presiden itu akan sangat memegang visi-visinya di tahun awal-awal kepemimpinannya. Kita Bapak Jokowi selalu ini ya, selalu confirm kalau janji sesuatu. Dan janji yang beliau akan wujudkan sekarang menurut saya di akhir masa kepemimpinannya adalah mewujudkan kita menjadi negara polos maritim dunia dan juga pointers beliau di Nawasita. Bahwa kita harus menguasai kuasa mudra. Dan itu karenanya saya yakin betul bahwa nama ini mengerucut kepada Pak Yudomar Bono. Artinya saat kemarin kasal dipanggil oleh Mensesnek ini merupakan satu pertanda bahwa beliau lah yang nanti akan dipilih untuk menjadi Panglima. Seperti itu ya, Bu Koni? Saya 99,9 persen yakin bahwa kemarin dipanggilnya beliau oleh Pak Pratik. Itu adalah tanda-tanda bahwa beliau akan menjadi dipilih menjadi Panglima TNI. Dan kayak lagi lepas dari itu memang saya merasa Presiden pasti akan memenuhi komitmennya saat awal-awal betul-betul mewujudkan polos maritim dunia dan bagaimana kita mencapai apa yang kita ceritakan dalam konsep Nawasita Presiden. 99,9 persen Anda menduganya seperti itu. Kemungkinannya adalah Laksamana Yudo Margono. Menurut Anda sudah memenuhi syaratkah Laksamana Yudo? Oh sangat ya, apalagi kalau kita lihat sekarang perkembangan terakhir bagaimana beliau itu kalau kita lihat sangat cepat angkatan laut itu ada di mana-mana. Kita lihat juga misalnya marinirnya saja di Cianjur. Sebenarnya kalau dipikir kenapa marinir malah bisa duluan ya. Tapi itu menunjukkan kesinggapan beliau. Tapi yang mungkin nggak bisa kita lupa adalah angkatan laut adalah angkatan pertama yang menghandle ketika COVID masuk ke Indonesia. Kita masih nggak bisa lupakan ketika itu semua dialihkan ke pulau dan kemudian semua diatur oleh angkatan laut. Jadi intinya bagaimana juga aktif angkatan laut mengadakan vaksin dan lain sebagainya itu untuk menghadapi COVID. Menghadapi isu Laut Sina Selatan, menghadapi isu Indo-Pasifik juga beliau sangat aktif. Beliau baru kembali dari Jepang, kita juga tahu. Dan itu memujudkan peran diplomasi beliau sebagai kepala staf angkatan laut dan menjalankan peran diplomasi dari angkatan laut. Jadi ini sangat menarik karena menurut saya menjadi panglima ke depan beliau pasti akan membuat roadmap yang menentukan bagaimana arah Indonesia itu menjadi sebuah membangun kekuatan militer yang terbentuk dari titri mata terpadu dengan basis misalnya kapan kita akan mencapai brown water navy atau selesainya kewajiban kita dan kemampuan kita di laut terkelas atau di laut batas terlewatan. Lalu kapan, tahun berapa kita akan maju di kawasan dan kemudian di dua samudera. Saya pikir itu penting ditentukan oleh Pak Yudo. Jadi artinya ada kebutuhan memang bangsa ini untuk menentukan panglima TNI sehingga nanti di mata dunia poros maritim ini juga bisa diandalkan. Apakah menurut Anda ini hanya sekedar rotasi atau memang kebutuhannya seperti itu? Ya ini bukan masalah rotasi, ini masalah visi-visi negara dan saya pikir kita harus tahu sekarang ini abad Asia Pasifik ya. Orang sering overlook menganggap misalnya Selat Malaka atau Selain of Communications kita itu nomor dua atau tiga dunia. Itu salah. Kalau kita baca data terakhir sekarang, justru sekarang adalah abad Asia Pasifik. Sehingga Selain of Communications kita, Selain of Trade kita itu menjadi nomor satu di dunia. Maka peran angkatan laut itu akan semakin besar dan juga bukan saja buat Indonesia tapi bagaimana kerjasama kawasan. Dan itu yang diperlukan misalnya bagaimana Pak Yudo nanti pada saat memimpin TNI melakukan banyak kerjasama. Sama-sama seperti Pak Andika mengadakan banyak eksersis dengan negara-negara asing. Maka Pak Yudo pun pasti akan lebih mendorong itu dan juga mendorong angkatan udara melakukan hal yang sama. Karena bagaimanapun kita harus punya peran yang sangat penting di kawasan ini Indonesia sangat dihormati apalagi dengan kesuksesan kita di TNI kemarin. Jadi saya pikir ini adalah momentum tepat sebenarnya untuk lead di dalam bidang kemaritiman especially on maritime defense. Lalu apakah menurut Anda ini menjadi satu-satunya alasan pertimbangan presiden untuk memilih calon panglima TNI dari matra angkatan laut? Atau ada pertimbangan lain? Saya nggak tahu kalau ada pertimbangan lain tapi yang saya pikir bahwa presiden itu orang yang sangat komit kepada janji dan kepada visi misi beliau. Coba kita lihat apa yang membangun tol laut terjadilah tol laut. Membangun tol darat terjadilah tol darat. Ya kan? Membensukseskan di 20, jadi kita sukses apa yang akan terjadi. Jadi maksud saya beliau itu sangat, presiden kita sangat komit dan menurut saya selama beliau memimpin dari mulai periode awal sampai sekarang kan belum pernah angkatan laut menjadi panglima TNI. Dan inilah saatnya di penutupan ini beliau pasti akan mendorong suksesnya roadmap terutamanya roadmap ya karena mungkin Pak Yudho pun kalau memimpin kan tidak akan lama kalau kita melihat dari usia pensiun ya. Tapi dalam jangka beliau memimpin pasti beliau yang akan diminta membuat roadmap kita itu seperti apa dan memujukkan poros maritim dunia dan juga nawacita yang selama ini dicita-citakan sudah awal oleh presiden Joko. Ya, ada roadmap dan juga ada agenda besar agar membuat bangsa ini menjadi besar di mata dunia. Tapi selain itu, ada agenda besar pula di tahun 2023 memasuki masa kampanye pemilu. Bagaimana Anda melihatnya? Saya rasa itu semua sudah dibicarakan langsung oleh presiden dengan orang-orang terdekatnya ya. Saya rasa juga nanti rotasi apakah kemudian dari Pak Yudho ke tongkat mana saya tidak tahu. Tapi saya yakin yang kita bicarakan sekarang adalah bagaimana menyiapkan apa yang dimaksudkan presiden ketika awal dipilih tadi. Saya bilang apa awal memimpin tadi. Bahwa poros maritim dunia masih jadi PR, nawacita masih jadi PR. Walaupun sudah jalan tetapi belum tuntas. Terutama kalau kita lihat dari faktor pembangunan kekuatan maritim dan kekuatan payung udara atau angkatan udara di atasnya. Jadi ini akan menjadi sangat penting. Momentumnya jadi sangat penting. Baik, singkat saja tantangannya untuk Laksamana Yudho Margono? Tantangannya adalah bagaimana kita mempertahankan tetap posisi non-block kita tetapi juga kita dapat bekerja sama. Artinya bukan tidak bekerja sama dari siapa-siapa tapi bekerja sama dengan siapapun. Termasuk AUKUS, termasuk Dekwat, termasuk Five Power Defense Arrangement dan semuanya karena abad ini abad Asia dan kita adalah choke point di mana semua kekuatan perdagangan dan maritim dunia bertemu. Jadi memang ini PR besar yang harus diselesaikan. Baik, kita akan tetap nantikan seperti apa nanti surprise dari Presiden dan bagaimana kelanjutannya untuk pemilihan Panglima ke depannya untuk pengganti Jenderal Andika Perkasa. Terima kasih Ibu Konir Hakundini, pengamat militer dan juga pertahanan. Selamat petang. Selamat petang.